Kawasan desa wisata Anjelok, Kabupaten Gunung Gito, Yogyakarta Sementara akses pariwisata sedang terhambat karena mengalami bencana banjir bandang pada tanggal 28 November 2017 Sementara saat ini saya berada di lokasi dimana lokasi ini Di depan saya ada pohon bambu yang memang dulunya tidak pernah ada Tetapi ini pas banjir ada di tengah-tengah sungai Oyo yang menghubungkan Anjelok dan Mbeji ke akses pemerintah desa Kemudian saat ini pula saya berada di sungai yang akan menyeberang menuju wisata Anjelok Dimana Mas Soekrianto ini salah satu pelaku dan kegiatannya memang menghidupkan wisata Anjelok Seperti apa kita akan menuju ke seberang sana dengan perahu yang akan dikemudikan oleh Mas Soekrianto Ya pemerintah kita ikuti Ya pagi ini kita akan menghubungi sungai terbesar di kampung Itu yang merintasi di kawasan wisata Anjelok Ini menjadi alternatif ketika akses jalan terputus Jembatan terkenal banjir bandang Yang merupakan Yang merupakan salah satu desa wisata Dan sementara untuk kegiatan wisata di desa Jendok Sementara untuk Jokal Yang merupakan Yang merupakan Dan sementara untuk mengejar waktu bisa melewati jalan sungai ini Dan juga merupakan sesuatu-satunya untuk bisa mempertempat waktu Mas Soekrianto Ini kedalaman berapa ini untuk menyeberang ini Kedalaman sekitar 2-3 meter ini Kemudian dari kegiatan parisata yang putus total ini Masyarakat yang kemarin kegiatannya parisata itu beralih Kembali ke pekerjaan semula jadi petani Tapi tetap ke depan harapan Jadi relawan perahu Kedepan mas Nanti kita hidupkan lagi mas Mungkin menjadi alternatif lain juga Mungkin kita akan pengadaan perahu wisata Saya ini yang kira-kira untuk menghidupkan paling pendek wisata Anjelok apa ini Mas Soekri? Sementara masih kita menerima bookingan Bookingan yang waktu sebelum terkena banjir Sudah memboking dan kita lewatkan jalur selatan Oh lewat tadi itu ya pelayan ya? Ya lewat pelayan Di tanggal 7 Dari mahasiswa UGM akan makrab di Jelok Dan nanti lewat jalur selatan Artinya kegiatan parisata meski ini jembatan terputus Tetap akan bisa jalan dengan atur api padu Ya betul masih akan jalan Terutama yang sudah booking-booking Tetapi yang on the spot Sementara belum bisa kita layani Mas Soekri bersama warga masih tetap semangat Mas Soekri? Semangat Semangat untuk bisa memajukan panur wisata di Gunung Kidul Khususnya dan Yogyakarta pada umumnya Ya demikian pemirsa Pas TV News Warta buat Anda Bincang-bincang kami dengan Mas Soekri Yanto Mana tadi sudah banyak dibawakan Meski wisatanya Jembatannya Itu tersapu banjir Tapi Mas Soekri bersama kawan-kawan Tetap semangat untuk memajukan wisata gunung itu Terima kasih Mas Soekri Yanto Siap Sama-sama Sama-sama